Intro Sobat muda, Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak sekali destinasi wisata, terutama wisata alamnya. Salah satu destinasi yang sudah berskala internasional adalah Pulau Dewata, Bali. Kalau Sobat muda ditanya, apa sih yang dengan muda bisa kamu temukan di Bali? Ayo apa coba? Pura itu pasti, pantai juga iya. Terus apalagi? Bule alias orang luar negeri yang sedang datang ke Bali untuk berbagai hal. Mulai dari berwisata, perjalanan bisnis, atau bahkan wisata spiritual. Nah, ngomong-ngomong tentang bule, sebenarnya istilah bule itu artinya apa sih? Terus, dari mana ya istilah bule itu muncul dan mulai kapan digunakan? Kenapa harus disebut bule juga? Apa ada sebutan serupa juga di luar negeri untuk para turis mancanegara? Selama ini sih, kita dengan mudah mengucapkan kata bule, walau mungkin ada dari kita yang belum tahu ya apa itu arti kata bule. Nah, kali ini tim Ed Indonesia akan mencoba mencari tahu apa itu istilah bule. Let's check it out! Dalam masyarakat Indonesia, kita sering mendengar istilah bule untuk menyebut orang mancanegara. Ketika ada orang menyebut bule, otak kita otomatis menyimpulkan itu adalah orang asing. Tapi, sejak kapan sebenarnya istilah itu muncul? Kata bule ternyata berasal dari penyederhanaan kata bulai. Awalnya, penduduk Indonesia memanggil warga negara asing yang berkulit putih, berambut tirang, dan hidungnya mancung dengan kata bulai. Namun, untuk memudahkan pelafalannya, kemudian disederhanakan menjadi bule. Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, istilah bule merupakan bahasa cakap dari bulai. Sementara, bulai ini jadi istilah yang dulunya digunakan untuk menyebut orang asing berkulit putih, khususnya dari Amerika dan Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah tersebut mengalami perluasan makna. Semua orang asing dari benua manapun asalnya, sebutannya tetap bule. Tidak peduli warna kulitnya, bentuk hidungnya, maupun warna rambutnya, semuanya dipanggil bule. Sementara, bagi orang Belanda, pada masa penjejahannya di tanah air, sebutannya di masyarakat bukan bule, tapi Londo atau kompeni. Londo ini untuk menyebut orang-orang Belanda, sementara kompeni berasal dari kata kompakni, yang diambil dari Verenig Oztidis Kompanie atau VOC. Nah, itu dia tadi Sobat Muda, sejarah singkat tentang penyebutan bule, yang sebenarnya adalah pelafalan yang lebih mudah diucapkan ketimbang bulai. Ya, apapun sebutannya, bule tetap merupakan tamu bagi kita yang menjadi tuan rumahnya. Jadi, baik tamu dan tuan rumah, kita harus sama-sama saling menghormati dan menghargai baik sikap maupun budaya ya. Karena, mau tidak mau harus diakui bahwa sebagian besar bule memiliki latar belakang kebiasaan dan budaya yang berbeda dengan kita Sobat Muda. Jadi, jangan jadikan perbedaan sebagai ajang untuk bersengketa, namun perbedaan harus saling melengkapi hingga terwujudnya perdamaian. Istilahnya, unity in diversity. Begitu ya Sobat Muda? Oh iya, kalau lagi ketemu bule, coba praktik kemampuan bahasa asing kamu ya Sobat Muda, biar tambah jago. Adios!